Jadi disini itu ada peninggalan jaman Belanda Peninggalan jaman Belanda tersebut itu adalah Studio Radio Malabar namanya Dulu jaman penyajahan digunain untuk memberikan informasi orang Belanda Hai Sobat Faiharai, welcome to Faiharai Channel Ini adalah video lanjutan dari video kemarin ini Sobat Masih di Gunung Puntang, sekarang kita mau ajak Sobat untuk mengeksplor wisata air yang ada disini Nah Teteh kasih tau Sobat, sekarang mau kemana? Kita mau ke sungai buat main air Nah sekarang kita melewati jembatan ini Sobat Sekelilingnya sungai ke halang pohon dan tanaman-tanaman Sini juga Dan kita melewati jalan setapak seperti ini Ini lumayan licin ya Teteh Jadi harus hati-hati Iya akar-akar pohon Dan bebatuan Ada apa? Ada basi yang kayak Sip, cukup dong Ada pohon berin Nah Sobat, kita udah sampai di sungainya Masya Allah, lihat pemerintah sini Nah, udah banyak orang sih Sobat yang pada main air juga disini Masya Allah, airnya jernih banget Tuh kan Ini Teteh, Raisa, Papa udah melewati jembatan Masya Allah, bagus banget Ada yang seneng banget nih Sobat, mau main air di sungai Sampai begitu ya Soalnya emang dari kemantuk pengen banget Nungguin saat-saat ini buat main air Nah Sobat di rumah Siapa yang suka main air juga di sungai C, pemanasan Yuk kita main air yuk Sobat Ikutin terus ya Nah, mau punya lagi ke atas Karena katanya sport di atas lebih bagus Kita lihat yuk Sobat Nah, Teteh sama Rai udah mulai Ini, kesana buat main air Buat Sobat yang baru bergabung dengan channel kita Channel Faiha Rai Boleh dong subscribe dulu Like dan komen juga di video ini ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sampai, airnya dingin gak? Dingin Dingin banget Oke, wah ini harusnya lumayan gede juga nih Sobat Ya oke, lebih lumayan nyemplung ya Airnya dingin Sobat Ini baru kaki aja udah berasa kayak air kulkas nih Gak tau berapa derajat yang disini airnya ya Tapi segar juga sih Ditambah suasana alam Maaf yang bikin sejuk di mata Masya Allah Oh ya Oh ya Oh ya O ya Oh ya Oh ya Oh ya Oke, air mau nyemplung, katanya mau masuk menyelap ke dalam air Coba, aduh, 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 aduh Satu, dua, tiga, yuk Dingin gak airnya? Ini dingin banget loh, sobat, airnya tuh Masih awal, tapi jernih banget Airnya bagus, masih awal Yang habis main air, langsung beli Langsung makan gorengan ya, dek ya Sekalian beli susu Ini teteng juga Nah sekarang kita lanjut ke mana ini? Jadi disini itu ada peninggalan zaman Belana Peninggalan zaman Belana tersebut itu adalah studio radio Malabar namanya Jadi zaman penyajahan digunain untuk memberikan informasi orang Belanda ke negeri Belanda Oke, nanti kita lihat seperti apa ya, sobat Ikutin terus Nah sekarang kita mau ke taman loh Salah satunya sih kayaknya iya Nanti kita lihat aja di dalam edapai ya Nah ini dia tempatnya, sobat Sekarang cuacanya lagi turun kabut nih Tadi sempet panas sih Tapi sekarang udah mulai berkabut Nih ada air sungai juga Raih sambil ngevlog nih Itu ngomong-ngomong videonya mau di upload kemana? Di Youtube Youtube ya Raih? Nih Lagi rajin ngevlog soalnya nih sobat Oke disini ada apa aja ya Tempatnya cukup luas Bisa untuk foto-foto bikin video Bisa untuk konten juga bisa nih sobat Yang pasti sih disini masih banyak hutan pinas Di atas apa ya ini ya? Oh ini sobat Ini seperti cafe lagi Jadi disana tuh dijual berbagai macam makanan dan minuman Makanya banyak orang nih di atas ya Ini kafenya nih Seru juga ya ada cafe di dalam sini Disini Disini Ini kayak apa Bangunan-bangunan peninggalan Sejarah jaman Belanda dulu nih Sobat Sebelah sini di depan kita Nah sobat disini juga tersedia toilet di atas sini Nah disitu Raih juga nih lagi on the way toilet bareng papa Nih Raih lagi digendong sama papa Barusan kabutnya turun tebel banget nih sampai bawah Jadi berasa di dalam awan ya teh? Iya Di mana kita coba Iya Iya Tersedia 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 Tersedia